Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ikatan kimia nah disini kita akan membahas mengenai ikatan kovalen jika sebelumnya kita sudah membahas ikatan ion ikatan kovalen sendiri merupakan suatu ikatan yang terjadi hasil interaksi yang cukup kuat antara atom-atom netral jadi disini atom-atom yang saling berikatan nantinya akan membentuk suatu senyawa yang tidak bermuatan atau netral berbeda dengan ikatan ion pada saat dia berikatan itu akan terjadi daya elektrostatik antara unsur yang bermuatan positif dengan unsur yang bermuatan negatif yang perlu kita garis bawah disini adalah donasi elektron atau pemakaian elektron bersama antara dua atom yang saling berikatan jadi kalau bahasa sederhananya itu untuk bisa berikatan jadi memang konsep ikatan itu untuk membentuk satu ikatan seperti ini ini kan butuh dua elektron nah kita butuh dua elektron nah untuk khusus yang ikatan kovalen ini nah agar elektron terkumpul membentuk satu ikatan ini saling disumbangkan dari atom atau unsur yang saling berikatan membentuk senyawa nah ikatan kovalen sendiri terbentuk dari unsur berupa non-logam dan juga non-logam disini ikatan kovalen bisa membentuk ikatan kovalen tunggal ikatan kovalen rangkap dua dan juga ikatan kovalen rangkap tiga jadi yang tunggal itu seperti ini ini yang rangkap dua dan ini yang rangkap tiga nah jadi kalau misalnya tunggal seperti ini ini artinya masing-masing unsur X dan Y itu menyumbang satu elektron terluarnya atau elektron valensinya berbeda kalau dia membentuk ikatan rangkap dua artinya masing-masing unsur X dan unsur Y itu menyumbangkan dua elektron terluarnya nah begitu juga seterusnya jika disini ada tiga ikatannya jadi ikatan rangkap tiga ini menandakan bahwa si unsur X dan unsur Y dia menyumbangkan masing-masing tiga elektron terluarnya jadi sama adil kalau memang dia membentuk ikatan tunggal maka dia akan memberikan atau menyumbangkan satu masing-masing elektron dari unsur yang akan berikatan dan begitu seterusnya nah berkaitan dengan elektronegativitas nah untuk ikatan kovalen nah disini dia bisa membentuk ikatan kovalen polar nah dan ikatan kovalen non-polar nanti kita akan lihat contohnya antara polar dan juga non-polar nah untuk teori selanjutnya dapat menjelaskan si ikatan kovalen ini kita dengar istilah namanya valence bond teori atau teori ikatan valensi jadi teori ikatan valensi ini didasarkan bahwa suatu ikatan kovalen itu memang terbentuk atas penggunaan elektron bersama di mana elektronnya itu berasal dari elektron valensi nah menurut teori ikatan valensi ini pada saat telah berikatan nanti akan terbentuk yang namanya hibridisasi orbital atau pencampuran orbital jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut dan tentunya sebenarnya sudah ada di pdf yang saya berikan termasuk juga dengan molekuler orbital teori nah ini adalah lanjutan pengembangan dari teori ikatan valensi jika teori ikatan valensi ini hanya berbicara bahwa suatu ikatan dapat dibentuk karena adanya elektron dari kulit terluar nah untuk yang molekuler ini ternyata dia menjelaskan bahwa setiap orbital yang ada pada suatu atom atau unsur itu ikut terlibat makanya disebut teori orbital molekul nah nanti juga akan menghasilkan suatu orbital molekul nah kemudian berdasarkan teori VSEPR nah nanti kita bisa menentukan seperti apa sih bentuk geometri dari senyawa-senyawa yang berikatan secara kovalen nah berbeda tentu dengannya ikatan ionik ikatan ionik jika teman-teman masih ingat dia akan membentuk suatu kristal ya dia akan membentuk suatu kristal jadi dia tidak akan ikut model geometri dari senyawa-senyawa yang berikatan secara kovalen oke sama seperti ikatan ionik how to form kovalen bonding nah disini kita akan coba bagaimana sih cara kita membentuk ikatan kovalen ya itu untuk ikatan tunggal ya ikatan kovalen tunggal ingat kalau kovalen unsur yang berikatan adalah non-logam dan juga non-logam disini kita contohkan hidrogen dan juga klorin nah jika ada pertanyaan bukan hidrogen masuk golongan 1A ya benar bukannya 1A ini adalah logam nah logam alkali ya benar tapi tidak berlaku untuk hidrogen hidrogen wujudnya gas bukan logam bukan padatan logam nah disini hidrogen punya nomor atom 1 otomatis elektron valensinya kita tuliskan 1s1 nah angka 1 disini menunjukkan elektron valensinya maka nanti simbol lewisnya kita akan gambarkan dengan 1 titik nah sedangkan CL nah ini CL ini sudah umum ya kita gunakan untuk contoh dia akan dituliskan dengan 7 titik artinya untuk oktet nah ya kan karena disini kovalen bukan serah terima elektron nah tapi menggandeng ya saling menggandeng ya saling menggunakan elektron secara bersama berarti hidrogen dia butuh 1 elektron dan CL pun juga butuh 1 elektron dan disini posisinya tidak ada yang memberi tidak ada yang menerima tapi keduanya sama-sama berpatungan nah kita lihat nah karena sama-sama berpatungan maka ini tidak akan ada ini diberikan ke siapa atau yang ini diberikan ke siapa tidak tapi untuk membentuk ikatan tunggal ini nah mereka berikatan tunggal dimana satunya berasal dari hidrogen satunya berasal dari klorin nah ini adalah ikatan tunggal untuk membentuk senyawa HCL atau asam klorida nah bedanya kita bisa lihat dengan menggambarkan kulitnya seperti ini hidrogen dia kan hanya punya 1 S1 punya 1 kulit subkulit S dengan 1 elektron terluar nah sedangkan CL kulit terluarnya kurang 1 elektron lagi nah posisinya karena hidrogen hanya punya 1 elektron dia tidak akan mungkin ya memberikan ke CL walaupun memang hidrogen ini bisa membentuk senyawa hidrida tapi posisinya disini dia akan saling menggunakan elektron terluar mereka secara bersamaan untuk membentuk ikatan tunggal seperti ini nah jadi kalau misalnya di ikatan ionik masing-masing atomnya ini akan terpisah dan membentuk suatu unsur dengan muatan tertentu juga nah disini tidak ada jadi senyawa atau molekul yang terbentuk ini adalah yang sifatnya netral bukan bermuatan nah ini netral nah ini netral kan nah kemudian masing-masing atom yang berikatan ini akan memenuhi kestabilannya dimana hidrogen nah dia ini akan duplet ya kan ini dia akan jadi duplet ini duplet oke nah sedangkan untuk yang CL di kulit terluarnya dia akan jadi oktet nah ini yang dikatakan sebagai pemakaian elektron bersama misalnya kamu cuma punya satu elektron maka yang lain pun juga akan menyumbangkan satu elektron ini contoh untuk yang single bond atau ikatan tunggal ikatan kovalen tunggal oke kita lanjut ke contoh bagaimana ikatan kovalen yang rangkap dua nah ini dicontohkan oleh senyawa O2 ya oksigen jadi oksigen satu tambah oksigen lainnya ini akan membentuk senyawa O2 nah jika oksigen saja dalam keadaan bebas ini dia tidak punya manfaat apa-apa tapi begitu dia berikatan membentuk senyawa O2 nah ini kan sangat bermanfaat ini adalah udara yang kita hirup sehari-hari nah caranya seperti apa kita buat dulu elektron apa konfigurasi elektronnya kemudian kita tuliskan simbol lewisnya gitu kan nah jika sudah nah ini kembali lagi elektron valensi dari atom O ini adalah enam elektron masing-masing adalah enam elektron berarti untuk bisa oktet keduanya ini butuh dua elektron lagi nah bagaimana caranya gitu kan supaya ketika mereka digandengkan satu sama lain ada elektron yang bisa dipakai secara bersama sehingga elektronnya pun menjadi oktet elektron valensinya menjadi oktet kita lihat nah disini kita bedakan ya antara oksigen satu dengan oksigen yang kedua disini kan kalau seandainya dua elektron ini milik si oksigen yang pertama kemudian disini juga ada dua elektron dari oksigen yang kedua keduanya ini sama-sama dikongsikan nah jadi supaya oktet mereka saling kongsi nah jadi kalau misalnya membacanya ini dia akan membentuk ikatan kovalen rangkap dua rangkap dua seperti ini nama molekulnya adalah gas oksigen lu bagaimana kok tahu kalau sudah bergandengan seperti ini dia memenuhi aturan oktet nah itu tadi ini misalnya saya gambarkan lagi ya nah anggap saja ini anggap saja ini bulat titik lewis tadi nah cara melihatnya itu seperti ini milik si oksigen yang sebelah kiri nah itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 aslinya tapi karena dia berikatan dengan punyanya oksigen nah ini akan ada tumpang tindih kan maka yang dua ini pun juga miliknya si oksigen sebelah kiri begitu juga oksigen yang ada di sebelah kiri ini maksud saya elektron yang ada di oksigen sebelah kiri ini juga milik oksigennya di sebelah kanan jadi mereka saling kongsi jadi sama-sama sumbang dua elektron akhirnya sama-sama elektron valensinya menjadi oktet nah untuk lebih jelasnya kita gambarkan jari-jarinya ya kita lihat bukan jari-jari kita lihat dari kulit atau orbitalnya ini subkulit orbitalnya nah pada saat sudah berikatan menjadi O2 nah ini kan O2 nah ini akan ada tumpang tindih ya ini tumpang tindih antara kulit terluarnya punya si oksigen sebelah kiri dengan oksigen sebelah kanan nah disini tumpang tindih ini akan diisi masing-masing sumbangan mereka sehingga dianggap posisi sini itu ada 4 elektron sehingga 4 elektron di tengah ini jika dijumlahkan dengan 4 elektron yang ada di masing-masing oksigen kiri dan juga oksigen kanan maka baik oksigen sebelah kiri dan sebelah kanan ini jumlahnya sama dengan 8 elektron maka ini dia sudah masuk ke kaedah oktet nah jadi ngitungnya seperti itu jadi karena ada pemakaian bersama jadi kita tidak bisa lagi ini punya siapa, ini punya siapa tapi mereka sudah sepakat kongsi sehingga kamu bisa pakai saya juga bisa pakai kamu bisa oktet yang sebelah kiri bisa oktet yang sebelah kanan pun juga sama bisa oktet nah itulah tujuan dari mereka saling berikatan mereka sharing ya pemakaian bersama nah sharing jadi tidak ada yang dikurangkan tidak ada pula yang dilebihkan tapi pas keduanya menjadi pas sesuai dengan aturan oktet tadi oke nah disini kita akan lihat contoh lagi bagaimana sih kalau seandainya kita mau melihat yang ikatan kovalen rangkap 3 nah rangkap 3 berarti masing-masing atom atau unsur yang berikatan ini akan menyumbangkan 3 elektron terluarnya nah disini kita contohnya adalah nitrogen nitrogen dalam bentuk bebas belum berikatan dia tidak punya manfaat apa-apa bisa jadi berbahaya mungkin ya tapi kalau misalnya dia sudah saling berikatan maka dia akan membentuk gas nitrogen jadi gas nitrogen itu sangat banyak di alam tapi memang keberadaannya tidak kita gunakan untuk bernafas seperti itu nah disini kita akan lihat bagaimana sih cara mereka saling sharing elektron sehingga membentuk ikatan rangkap 3 seperti ini nah teman-teman perhatikan ya disini dia punya 5 elektron kovalensi dan pastikan ya catatannya meskipun mereka sudah saling berikatan pastikan yang bebas ya yang bebas ini yang tidak berikatan ini kan yang tidak berikatan ini tidak berikatan nah yang tidak berikatan ini pastikan dia tetap berpasangan elektronnya jadi meskipun 3 ini saling gandengan membentuk ikatan rangkap 3 seperti ini maka yang bebas atau yang tidak berikatan ini dia tetap punya pasangan elektronnya kenapa demikian karena kalau seandainya setelah berikatan ternyata elektron yang sisa itu single single elektron misalnya N seperti ini nah ini akan dikatakan sebagai senyawa radikal nah tahu sendiri kan senyawa radikal itu adalah senyawa yang berbahaya dia sangat reaktif gampang menyerang unsur atau senyawa apapun yang ada di dekatnya sehingga ini kalau bisa dihindari ya begitu juga dengan ikatan ikatan ini kan tujuannya untuk mencapai kestabilan untuk membentuk suatu senyawa yang ada manfaatnya bukan senyawa yang berbahaya makanya pastikan juga selain berikatan dia harus sisa elektron yang tidak berikatan ini harus juga berpasangan atau tidak ada sisa juga tidak masalah berikatan semua tapi disini tidak ada istilahnya rangkap 4 dan juga rangkap 5 ini tidak ada jadi dalam ikatan itu maksimalnya adalah rangkap 3 oke nah disini nitrogen bertemu dengan nitrogen membentuk ikatan kovalen rangkap 3 nama senyawanya adalah gas nitrogen kalau mau kita lihat berdasarkan kulitnya bisa seperti ini nah begitu sudah berikatan nah ini akan menyatu nah mereka akan saling kongsi ya nah yang di tengah ini jumlahnya berapa hitung saja 3 dari nitrogen kiri dan 3 dari nitrogen kanan berarti yang di tengah ini jumlahnya sudah 6 elektron maka nitrogen sebelah kiri sudah oktet karena 6 elektron ditambah 2 elektron yang memang sudah ada di kulit nitrogen tadi tapi tidak digunakan untuk berikatan begitu juga dengan nitrogen yang di sebelah kanan dia akan punya 2 elektron bebas yang tidak digunakan untuk berikatan sehingga adanya tumpang tindi karena mereka menggunakan elektron bersama ini semua elektron poensinya menjadi 8 atau sudah oktet kalau sudah oktet maka asumsinya dia sudah membentuk senyawa yang stabil oke nah disini adalah contoh soal adik-adik bisa praktikan dari contoh pertanyaan pertanyaan ini bagaimana dia bisa berikatan secara ikatan kovalen apakah nanti dia kovalennya single ikatan tunggal apakah single atau mungkin dia single bukan single tapi single apakah dia tunggal yang tadi saya katakan kemudian apakah nanti dia itu rangkap dua atau mungkin malah berikatan secara kovalen rangkap tiga nah cara untuk mengerjakan ini kalau misalnya masih bingung apa sih sifat dari unsur-unsur yang akan berikatan ini bisa cek di tabel periodik untuk memastikan benar tidak bahwa senyawa-senyawa yang terbentuk ini ini adalah saling berikatan untuk yang non-logam dan juga non-logam karena memang ikatan kovalen ikatan kovalen ini harus non-logam dengan non-logam maka cara yang pertama seperti biasa kita buat dulu konfigurasi elektronnya nah untuk tahu konfigurasi elektronnya tentu kita akan cek di tabel periodik berapa nomor Z atau nomor atom jika sudah yang kedua coba gambar simbol lewis jadi kita coba gambar simbol lewis anggap saja bagus tulisannya jadi ini simbol lewis kalau sudah bisa simbol lewis nanti nanti kita akan prediksikan jadi startnya itu adalah ikatan tunggal dulu ikatan tunggal dulu kalau seandainya masing-masing unsur ini menyumbang satu elektron sama-sama satu elektron untuk membentuk ikatan kira-kira elektron sisanya ini ada tidak yang menjadi radikal itu harus perhatikan kalau misalnya ada yang menjadi radikal otomatis kita akan lanjut dia menjadi ikatan rangkap dua kalau misalnya sudah rangkap dua ternyata elektron bebasnya ini atau yang tidak berikatan ini masih ada yang radikal pastikan lagi kita akan membuat dia menjadi rangkap tiga kalau misalnya sudah rangkap tiga ternyata masih ada yang radikal bisa jadi dia tidak berikatan secara ikatan kovalen jadi itu yang harus diperhatikan jadi jangan panik dulu ini ikatan tunggal rangkap dua atau rangkap tiga mulai dari yang paling sederhana coba dulu yang tunggal kalau ternyata sisa elektron yang tidak berikatan ada yang radikal coba yang double atau yang rangkap kalau sudah rangkap ternyata masih ada yang radikal coba yang terangkap tiga nah demikian caranya jadi kita coba satu per satu mungkin demikian dulu penjelasan video kali ini berkaitan dengan ikatan kovalen nah untuk lebih lanjutnya kita akan membahas mengenai elektronegativitas yang juga ada kaitannya dengan dengan apa namanya kaitannya dengan senyawa-senyawa yang saling berikatan baik secara ionik maupun secara kovalen dan disini kita akan mereview kembali berkaitan dengan apa itu energi ionisasi dan juga apa itu afinitas elektron karena memang dua hal ini kalau untuk ionisasi dan afinitas ini akan berkaitan dengan ikatan ionik oke demikian yang bisa kita jelaskan untuk video kali ini selamat belajar dan juga dicoba untuk question yang berkaitan selamat selamat Terima kasih.